Assalamualaikum, hai mam, jumpa lagi di Diary Siska Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya Bahan 1 yaitu 1,5 saset agar-agar hijau 900 ml air Dan 150 gr gula pasir Langkah pertama, siapkan wadah, tuangkan gula pasir Agar-agar Kita aduk bahan keringnya terlebih dahulu Selanjutnya, kita tuangkan air secara bertahap sambil terus kita aduk hingga bahan-bahannya larut Agar warnanya lebih cerah, aku tambahkan pewarna makanan warna hijau tua secukupnya Ini bisa disesuaikan dengan selera Kemudian kita pisahkan adonan sebanyak 300 ml Sebelum kita menuangkan adonan, jangan lupa untuk diaduk terlebih dahulu Kita tuangkan adonan puding ke dalam panci Selanjutnya, ini akan kita masak Kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk Setelah adonan pudingnya mendidih, bisa kita matikan kompornya Kemudian kita angkat Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm yang telah dibasahi Selanjutnya, tuangkan adonan ke dalam loyang Kita diamkan hingga pudingnya set Selanjutnya, siapkan bahan kedua yaitu setengah saset agar-agar plain 300 ml susu UHT full cream Dan 60 gram gula pasir Siapkan panci, tuangkan setengah saset agar-agar plain Tambahkan gula pasir Lalu kita aduk Selanjutnya, kita tuangkan susu UHT full cream secara bertahap sambil terus kita aduk Selanjutnya, ini akan kita masak Kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk Setelah adonan pudingnya mendidih, bisa langsung kita matikan kompornya Kemudian kita angkat Jika puding lapisan pertama sudah set Kita tuangkan adonan lapisan puding susu sebanyak setengah bagian Kita tuangkan secara perlahan dan merata Ini kita tuangkan selagi adonan pudingnya panas agar menempel sempurna Kita diamkan hingga puding lapisannya set Selanjutnya, kita pisahkan kembali adonan puding hijau sebanyak 300 ml Tuangkan adonan puding ke dalam panci Selanjutnya, ini akan kita masak Kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk Jika sudah mendidih, bisa langsung kita matikan kompornya dan kita angkat Jika puding lapisan kedua sudah set Kita tuangkan puding lapisan yang ketiga Kita tuangkan secara perlahan dan merata Kita diamkan hingga set Jika sudah set, kita akan menuangkan puding susu lapisan keempat Ini sebelumnya sudah aku panaskan kembali Kita tuangkan puding secara perlahan dan merata Kita diamkan kembali hingga pudingnya set Terakhir, kita tuangkan semua sisa adonan puding sebanyak 300 ml Kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk Setelah mendidih, bisa langsung kita matikan kompornya Kemudian kita angkat Jika puding lapisan susunya sudah set Langsung saja kita tuangkan puding lapisan yang terakhir Kita tuangkan secara perlahan dan merata Oh iya, adonan puding ini kita tuangkan selagi panas ya mam Agar menempel sempurna Kita diamkan puding hingga dingin dan mengeras Boleh juga kita simpan ke dalam kulkas Jika sudah dingin dan mengeras Ini sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang Cara mengeluarkannya sangat mudah Di salah satu sisi, aku ganjal menggunakan tusuk gigi Lalu loyangnya kita balik seperti ini Selanjutnya, puding ini akan kita potong-potong Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera Ini detail dari pudingnya Cantik banget ya mam Lapisannya sangat rapi dan menempel sempurna Nah, ini dia mam Puding lapis susunya sudah siap disajikan Ini rasanya sangat enak Apalagi kalau kita sajikan dalam kondisi dingin Jadi makin segar Cara buatnya sangat mudah Jangan lupa dicobain ya mam resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya Bagi yang belum subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!